Halo rekan-rekan semua dimanapun Anda berada yang sudah siap belajar bahasa Inggris Kali ini kita segera akan memulai untuk bisa lancar berbicara bahasa Inggris Dengan cara merespon tepat dan cepat Latihan berikut ini akan menyiapkan Anda untuk bisa berbahasa Inggris secepatnya Kita mulai Kalimat yang pertama Panas di ruangan ini Bahasa Inggrisnya It is hot in this room It is hot in this room Lalu bagaimana cara merespon Open the window please Karena nanti Anda juga harus merespon seperti ini Maka sekarang berlatihlah membaca atau mengucapkan dengan benar Silakan setelah kami contohkan Open the window please Silakan dibaca Sudah Open the window please Begitu Kemudian respon yang kedua Turn on the fan please Silakan dibaca Ya Turn on the fan please Inilah ungkapan yang bisa digunakan untuk merespon Pernyataan bahwa ruangan itu panas Yang pertama Open the window please Buka jendelanya Atau silakan buka jendela Atau yang kedua Turn on the fan please Nyalakan kipas angin Nah itulah nanti cara merespon Ketika Anda sampai pada latihan berbicara Nanti akan kami katakan It is hot in this room Anda yang merespon mengatakan Open the window please Atau Turn on the fan please Silakan gunakan satu diantaranya Oke Kalimat yang kedua Gelap di ruangan ini Atau ruangan ini gelap Bahasa Inggrisnya It is dark in this room It is dark in this room Lalu bagaimana responnya Turn on the light please Turn on the light please Silakan Anda membaca Turn on the light please Begitu Atau Open the window please Open the window please Silakan dibaca Sudah Yang pertama artinya adalah Nyalakan lampunya Atau silakan nyalakan lampu Karena It is dark Gelap Begitu ya Jadi nyalakan lampu Jawabannya Atau yang kedua Buka jendela Juga bisa menyebabkan ruangan itu Menjadi terang Ya nanti gunakan salah satu dari Ungkapan ini untuk merespons Ketika kami katakan It is dark in this room Yang ketiga Kita segera berangkat We live soon We live soon Bisa Anda bayangkan bagaimana Kalau orang-orang Akan segera berangkat Responnya Don't forget to lock the door Don't forget to lock the door Silakan dibaca Atau Let me lock the gate Let me lock the gate Silakan dibaca Sudah We live soon Kita segera berangkat Jadi yang pertama Jangan lupa kunci pintu Don't forget to lock the door Atau Let me lock the gate Biar aku yang kunci gerbang Itulah responnya Yang nomor empat Yang nomor empat Lantai ini kotor This floor is dirty This floor is dirty Responnya Sweep the floor Sweep the floor Silakan dibaca Sudah Atau I swept it two hours ago I swept it two hours ago Silakan dibaca Sudah Jadi ungkapan This floor is dirty Lantai ini kotor Lalu bisa direspon Dengan mengatakan Sweep the floor Sapu lantai itu Ya Kemudian I swept it two hours ago Saya Sapu lantai itu Dua jam yang lalu Tapi sekarang Sudah kotor Itulah cara Meresponnya Nomor lima Kita tidak tahu Jalan ke bank Bahasa Inggrisnya We don't know the way to the bank Ini mungkin terjadi Dalam perjalanan Ada yang bercakap-cakap Mencari Dimana lokasi bank Tidak tahu jalannya Lalu apa responnya Ask the passerby Ask the passerby Silakan dibaca Ya Atau Look at the map Look at the map Silakan dibaca Ya Setelah Terjadi perbincangan Mengatakan bahwa We don't know the way to the bank Tidak tahu jalan ke bank Lalu jalan keluarnya adalah Ask the passerby Tanya orang yang lewat Atau Look at the map Lihat peta Nomor enam Lalu lintas sangat ramai The traffic is very crowded The traffic is very crowded Lalu bagaimana meresponnya Drive carefully please Drive carefully please Silakan dibaca Atau Drive slowly please Drive slowly please Silakan dibaca Sudah Ini juga terjadi dalam perjalanan Di dalam mobil misalnya Mereka bercakap-cakap Mengatakan The traffic is very crowded Wow Lalu nintasnya ramai banget Lalu ada yang merespon Drive carefully please Tolong mengumudi hati-hati Atau Drive slowly please Tolong mengumudi pelan-pelan Nomor tujuh Bayi itu sedang tidur The baby is sleeping The baby is sleeping Ungkapan ini atau kalimat ini Bisa direspon dengan cara Speak softly please Speak softly please Silakan dibaca Atau Be quiet please Be quiet please Silakan dibaca Dengan pemberitahuan bahwa The baby is sleeping Bayi itu sedang tidur Lalu ada yang merespon Speak softly please Berbicara pelan Ya Jangan Keras-keras Atau Be quiet please Tolong diam Nomor delapan Nomor delapan Koper ini sangat berat This suitcase is very heavy This suitcase is very heavy Lalu bagaimana responnya Can I help you Can I help you Silakan dibaca Atau Let me call the porter for you Let me call the porter for you Silakan dibaca Koper ini sangat berat Lalu ada yang merespon dengan mengatakan Can I help you Boleh saya bantu Atau Let me call the porter for you Mari saya panggilkan porter Porter adalah Orang yang bertugas untuk membantu membawakan barang Banyak Anda bisa jumpai di airport Nomor sembilan Kopi ini pahit The coffee is bitter The coffee is bitter Lalu bagaimana cara meresponnya Pass the sugar please Pass the sugar please Silakan dibaca Atau Steer it please Steer it please Silakan dibaca Ketika ada orang mengatakan kopinya pahit Maka Ungkapan yang bisa digunakan untuk merespon adalah Pass the sugar please Kasih gulanya Atau Steer it please Aduklah Mungkin belum rata tadi Nomor sepuluh Sangat dingin disini It's very cold here It's very cold here Ungkapan yang bisa digunakan untuk merespon adalah Light the fire please Light the fire please Light the fire please Silakan dibaca Atau Put on your jacket please Put on your jacket please Silakan dibaca Ketika Ketika ada orang mengatakan bahwa Saat itu sangat dingin Lalu apa yang bisa dilakukan It's very cold here Light the fire please Nyalakan api Put on your jacket please Put on your jacket please Kita ulang dari awal Untuk Anda bisa menyiapkan diri Berlatih Berbicara Nanti Merespon Dengan pilihan yang ada Gunakan satu diantaranya Untuk merespon Ungkapan Ungkapan yang akan kami katakan Sekarang kita kembali lagi Dari awal Sambil Anda memperhatikan Kalimat serta artinya Pengucapan dan yang mana Anda pilih Kita mulai Panas di ruangan ini It is hot in this room It is hot in this room Open the window please Open the window please Turn on the fan please Turn on the fan please Open the window please Tolong buka jendelanya Atau silakan buka jendela Turn on the fan please Silakan nyalakan kipas angin Nomor dua Gelap di ruangan ini It is dark in this room It is dark in this room Responnya Turn on the light please Turn on the light please Atau Open the window please Open the window please It is dark in this room Turn on the light please Nyalakan lampunya Atau Open the window please Buka jendelanya Nomor tiga Kita segera berangkat We live soon We live soon Responnya Don't forget to lock the door Don't forget to lock the door Atau Let me lock the gate Let me lock the gate We live soon Don't forget to lock the door Jangan lupa kunci pintu Atau Let me lock the gate Biar aku yang kunci gerbangnya Nomor empat Lantai ini kotor This floor is dirty This floor is dirty Swip the floor Sampu lantai itu I swept it two hours ago Saya sapu lantai itu Dua jam yang lalu Nomor lima Kita tidak tahu jalan ke bank We don't know the way to the bank We don't know the way to the bank Responnya Ask the passerby Ask the passerby Atau Look at the map Look at the map We don't know the way to the bank Ask the passerby Tanya orang yang lewat Atau Look at the map Lihat pada peta Nomor enam Lalu lintas sangat ramai The traffic is very crowded The traffic is very crowded Responnya Drive carefully please Drive carefully please Atau Drive slowly please Drive slowly please The traffic is very crowded Drive carefully please Tolong mengmudi hati-hati Tolong mengmudi hati-hati Atau Drive slowly please Tolong mengmudi pelan-pelan Nomor tujuh Bayi itu sedang tidur The baby is sleeping The baby is sleeping Responnya Speak softly please Speak softly please Atau Be quiet please Be quiet please Be quiet please The baby is sleeping Speak softly please Nomor delapan Copper ini sangat berat This suitcase is very heavy This suitcase is very heavy Responnya Can I help you Can I help you Atau Let me call the porter for you Let me call the porter for you This suitcase is very heavy Can I help you Boleh saya bantu Atau bisa saya bantu Sama Atau Let me call the porter for you Mari saya panggilkan porter Nomor sembilan Kopi ini pint The coffee is bitter The coffee is bitter Responnya Pass the sugar please Pass the sugar please Atau Steal it please Steal it please The coffee is bitter Pass the sugar please Kasih gulanya Atau Steal it please Steal it please Aduklah Nomor sepuluh Sangat dingin disini It's very cold here It's very cold here Light the fire please Light the fire please Atau Put on your jacket please Put on your jacket please It's very cold here Light the fire please Tolong nyalakan apinya Atau Put on your jacket please Kenakan jaketmu Nah itulah sudah kembali kita Lihat lagi bagaimana Merespon dengan cepat Tentunya dengan tepat juga Kiranya Anda sudah siap Untuk melakukan latihan bicara berikut ini Responlah ungkapan-ungkapan ini Lakukanlah dua kali berturut-turut Kami akan mengungkapkan ungkapan-ungkapan ini sebanyak dua kali untuk masing-masing nomor Kemudian Anda juga merespon dua kali untuk masing-masing nomor Kita lakukan berturut-turut Oke kita mulai It's hot in this room Silakan di respon It is hot in this room Oke Sudah Anda tadi respon dengan baik Sekarang di cek apakah Respon Anda sudah seperti ini Open the window please Atau Turn on the fan please Oke Very good Sekarang nomor dua It is dark in this room Silakan It is dark in this room It is dark in this room Dicek lagi apakah ungkapan Anda sudah seperti ini Turn on the light please Atau Open the window please Oke Good Kita lanjut ke nomor tiga We live soon Silakan We live soon Oke Dicek lagi Don't forget to lock the door Atau Let me lock the gate Kita lanjutkan ke nomor empat This floor is dirty This floor is dirty This floor is dirty This floor is dirty Sweep the floor I swept it two hours ago Kita lanjutkan ke nomor lima We don't know the way to the bank We don't know the way to the bank Oke Let's check now Ask the passerby Or Look at the map Next Number 6 The traffic is very crowded The traffic is very crowded Okay, dicek sekarang Drive carefully please Atau Drive slowly please Number 7 The baby is sleeping The baby is sleeping Let's check now Speak softly please Be quiet please Number 8 The suitcase is very heavy The suitcase is very heavy Let's check now Can I help you? Or Let me call the porter for you Number 9 The coffee is bitter The coffee is bitter Let's check now Pass the sugar please Or Stir it please Number 10 It's very cold here It's very cold here It's very cold here Light the fire please Put on your jacket please Put on your jacket please Sahabat-sahabat GEC Dimanapun Anda berada Di Indonesia Maupun di luar Indonesia Yang sangat semangat Berlatih bahasa Inggris Dengan semangat itu Maka Anda Bisa memaknai Latihan tadi Sehingga ada yang mungkin Lupa Ada yang tidak lengkap Responnya Atau salah mengucapkan Maka itu Inilah manfaat Daripada latihan Untuk bisa Anda Memperbaikinya Latihan ini Sangat bermanfaat Buat Anda Agar nantinya Lancar dan tepat Menjawab Atau merespon Pertanyaan Ataupun ungkapan Dalam bahasa Inggris Dan tujuan akhirnya adalah Lancar berbicara Bahasa Inggris Seperti yang Anda harapkan semuanya Salam hangat Dari Good English Channel Buat Anda Yang sangat bersemangat juga Untuk berlatih Bahasa Inggris Oke Rekan-rekan GEC semua Terima kasih Atas perhatiannya Dan juga Kertekunannya Untuk mengikuti Proses pembelajaran Dari awal Sampai akhir Tentu itu Proses yang diikuti Karena secara Pertahap Kemampuan Anda Akan meningkat Terima kasih banyak Kepada rekan-rekan Yang sudah subscribe Begitu pula Yang rajin menulis komentar Silahkan dilanjutkan Sangat bermanfaat Buat kita semua Bagaimana kita share Sesuatu yang mungkin sulit Bisa Anda tanyakan Rekan-rekan lain Yang juga Rajin Membagikan Video-video kami Kepada orang lain Itu sangat juga Kami harapkan Bantuan Anda Yang sangat besar Buat kami Dan juga Jangan lupa Ketika menonton Ada sesuatu yang lewat Jangan Itu di skip Atau dilewatkan Biarkan saja Anda dengan sabar Itu sangat besar Manfaatnya buat kami Seperti yang Anda tahu Oke Terima kasih sekali lagi Untuk semua Sampai jumpa Pada video-video berikutnya Sampai jumpa